Tentang orang-orang kudus Dan kebetulan hari ini jatuh untuk Beata Sandra Sabatini Seorang muda Italia yang cantik dan lebih cantik lagi di mata Tuhan Jadi sebelum kita masuk ke sesinya Mari kita buka sesi malam ini dengan doa Kita siapkan hati, kita mau menghadap Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Ya Bapak terima kasih buat kesempatan malam ini Kau udah kumpulkan kami di sini Buat dengarkan sharing tentang anakmu, tentang putrimu Sandra Sabatini Yang menginspirasi banyak orang dengan kehidupannya Dan biarlah malam ini kisah hidupnya juga bisa menginspirasi kita Yang hadir di tempat virtual ini Kau berkati sesi ini Semoga koneksi internet kita semuanya lancar Semoga pembicara gracia untuk malam ini Kau rapi dia Kau taruh kata-katamu dalam mulutnya Agar dia bisa sharing dengan baik ke kami Dan biarlah kami pun mempunyai hati dan telinga seorang murid yang siap mendengarkan Semua yang akan kau bagikan oleh gracia Tentang Beata Sandra Sabatini di malam hari ini Tuhan kami mau serahkan sesi malam ini ke dalam tanganmu Biarlah kau yang pakai semua perangkat kami Semua diri kami Semua jiwa kami Untuk lebih dekat denganmu saja Untuk kemuliaan namamu saja Doa ini kami panjatkan Dengan nama Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Sebelum kita masuk Mari kita dengarkan lagu pembuka Untuk membawa suasana hati kita di malam hari ini Kita dengarkan lagu tentang Tuhan lah kekuatan kita Terima kasih telah menonton! D Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! tengok bareng-bareng dan bakal diskusi bareng-bareng bagaimana aku jenis share skim dulu sudah keluar? iya, masih putih jadi karena si beata standar sahabat ini masih muda, kita juga mau menghidupi cara hidup orang muda katolik sesuai dengan agiran-agiran itu seperti apa di dari standar sahabat ini oke, sebagai anak muda yang hidup jaman sekarang kita sering denger banget nih kata-kata yang namanya you only live once you only live once yang bikin jadi kayak tak lain-anak muda jaman sekarang yang selalu yaudahlah lakuin aja apa yang kita mau pergi kemana aja terus beli barang apa aja nyobain segala hal karena ya kita hidup cuma sekali itu mau ngapain jadi selalu kalau mau ngapain mau keluar misalnya mau pergi kemana mahal atau apapun yaudahlah cuma sekali doang itu cuma sekali terus hal kayak gini juga yang membuat anak-anak sekarang itu jadi FOMO FOMO itu apa sih fear of meeting jadi kita juga kayak takut banget nih ketinggalan sesuatu kita mau up to date dengan segala keadaan yang terjadi dengan segala hal yang itu kayak update-update dari sekitar kita lah jangan sampai ketinggalan makanya kita kalau hidup jaman sekarang pasti sangat touch banget sama namanya gadget sama match source gitu karena semua hal-hal yang terjadi itu lebih banyak di gadget gitu lebih banyak di match source yang terjadi jadi pasti kayak apa-apa bukanya Instagram bukanya apalagi sekarang itu ada TikTok dan teman-teman jadi lifestyle seperti ini yang terbawa terus apa sih ke depannya gitu kalau misalnya kita menghidupi hal-hal kayak gini itu biasanya kita jadi kayak mulai burn out gitu karena pengen up to date banget pengen ngikutin segala hal tapi kan perkembangan jaman itu cepat banget gitu makanya kita tuh kadang gak bisa mengikuti semua hal yang ada gitu kan jadi kadang-kadang kayak capek sendiri terus apa sih yang terjadi udah kayak udah burn out segala macem kita mulai namanya stress mulai panik mulai depresi gitu kan terus mulai dengan apa sih aduh anxiety nih gue gitu kan stress dan kayak mental illness gitu sekarang bergeser ke sana gitu kan kayak aduh mental illnessnya kita tuh harus menjaga mental health gitu kan nah itu tuh sebenarnya bisa loh jadi anak muda zaman sekarang yang gak harus sampai kayak gitu gitu nah kita tuh kita punya Tuhan di atas segalanya yang akan menonton jalan kita dari si Sandra Sabat ini hari ini kita mau belajar gimana caranya kita bisa hidup gaul tapi tetap sesuai dengan ajaran katolik oke ini fotonya di atas Sandra Sabat ini di atas Sandra Sabat ini dikenal juga sebagai the first bride to be yang di be atas dikasi di berita katolik kenapa dia dikatakan the first bride to be ini kita dengar ceritanya seperti yang oke oke sedikit introduction dulu ini ada video semoga dia bisa on lah selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 pomjone ini dia itu namanya ini bacanya mungkin yang lebih paham bahasa-bahasa Italia jadi komunitas dari Pafa Biopamiki 13 pendirinya adalah Father Reste Bensi yang Father Reste Bensi ini juga sudah dikanan organisasi pada 2014 lalu dan si komunitas ini berada di foundation dari Father Reste Bensi juga dan bergerak memang untuk melayani orang-orang yang disabilitas tidak mampu, anak-anak dan orang-orang yang kurang terjama di dalam masyarakat terus pelayanannya ada apa aja ini dia ada melayani orang-orang yang homeless, terus kemudian disabilitas, terus orang-orang yang drugs addict, therapeutic communities kemudian ada melayani ibu komunitas prisoner juga di penjara terus ada pelayanan untuk berdoa dan day center yang orang-orang yang kaya dia ingin disabilitas dan kurang mampu itu komunitas yang dijalankan oleh si Sandra tadi, dia ikut menjadi kolantir di dalamnya dan kita lihat lebih dalam step-step hidupnya dia, jadi Sandra ini yang membeda hidup ditahui sangat dekat dengan Tuhan tapi dia tetap merasakan ada yang kosong dalam hidupnya apa sih sebenarnya dia harus kemana ya panggilan hidupnya kemana dia sebenarnya gak tau bahwa I don't know what's happening to me seharusnya dia senang dalam segala keadaannya karena keadaan keluarganya baik, sangat terpenuhi dan keadaannya baik gitu ya tapi dia sebenarnya ada yang kosong gitu dia gak ada yang bisa membawa dia dalam suatu kebahagiaan yang bener-bener ada terus sorry-sorry bentar banget ada yang sorry-sorry banget terus ya jadi karena dia merasa kosong sampai dia ketemu dengan komunitas si Papa Giovanni ini dan tadi kan saya sudah sempat mengatakan bahwa dia ketemu sama seorang misionaris dari Afrika gitu ya terus dia itu merasakan saat dia ngobrol sama si misionaris ini dia menemukan kebahagiaan di wajah dari seorang si misionaris tersebut gitu ya kemudian dia mulai merasakan bahwa panggilan dia itu adalah untuk mencintai sesama untuk menyerah memberikan dirinya untuk mencintai sesama jadi makanya dia punya mimpi untuk menjadi seorang misionaris ke Afrika gitu karena dia merasa si misionaris yang dia ketemu ini selalu mendapatkan kebahagiaan dari sana jadi dia mengatakan bahwa kebahagiaan yang saya dapat itu adalah dengan buat orang lain happy jadi mencari itu dengan memberikan kebahagiaan buat orang lain bukan buat diri sendiri jadi saat dia bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain saat itulah dia menemukan kebahagiaan tapi namanya saat dia melakukan menjadi volunteer salah satunya dengan menjadi volunteer untuk melayani orang-orang sekitarnya melayani orang-orang yang tidak mampu bersama dengan komunitas tersebut tapi namanya penolakan tidak akan pernah bisa di kiri tapi apa sih yang terjadi di saat komisinya kita biasanya ditolak pasti ada yang ada aja yang ngomong kayak ah ini gitu biasanya kita pasti kayak ah pasti kita akan kayak lebih mendina atau kayak kita marah atau seperti apa tapi apa yang dikatakan oleh seorang sandra-sandra seperti ini namanya kehidupan itu kita tidak bisa memaksakan orang lain berkita sama seperti apa yang kita mau jadi dia menerima keadaan itu dan yaudah misalnya dia melakukan apa yang harusnya dia lakukan dia akan orang lain yang menerima kehidupan tapi niat dia ini prinsip yang dibawa oleh seorang sandra-sandra dia tetap melayani dan dia bahkan semua uang jajan dia uang saku dan apapun yang dia punya itu dia kasih ke orang lain dia kasih ke orang-orang yang kurang mampu untuk beri makan mereka buat keperluan mereka jadi dia memutuskan dari saat itu dia mau untuk menjadi seorang kemudian dia pergi ke high school kemudian tadi ya dia mengalami dilema dilema untuk menjadi seorang dia mau langsung menjadi seorang missionaris atau dia mau sekolah dulu gitu kan akhirnya setelah berkonsultasi dan merenungkan keputusan 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 tersebut akhirnya misalnya untuk kuliah dulu masuk ke medical school dulu karena dia kepengen jadi missionaris itu sebagai medical missionaris jadi akan lebih baik kalau dia punya basic menjadi seorang medical student dulu baru bisa mengalami di sana namun kan mimpi dia muka Afrika ya tapi apa dikatakan memang di tahun setelahnya 1982 itu nyata di Italia itu dia banyak yang mengalami drug problem misalnya dia memutuskan untuk menjadi volunteer dulu di komunitas yang buat pekerjaan edis itu yang di Italia jadi belum kesampaian nih tapi walaupun dalam segala keadaan tetap ada rinsip lain yang dia bawa itu adalah untuk love everything you do jadi mencintai apapun kita kerjakan selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup masih masih diberikan kesempatan untuk mulai ini lakukanlah dengan baik dan cintai apa yang kau lakukan dia menulis di dairinya itu adalah satu tahun sebelum dia memutuskan untuk kuliah dulu jadi sebelumnya dia udah menuliskan dulu kita harus mencintai apa yang kita di dalam dairi kemudian untuk relationship-nya dia di saat dia juga melayang orang lain nyata seorang saudari-saudari ini juga bisa dia kecintaan ini si fotonya Gido Rosi di usia 17 tahun seorang Sandra sahabat ini bertemu dengan seorang Gido Rosi kemudian mereka resmi berpacaran satu tahun setelahnya usia si Sandra 18 tahun terus kalau kita first date biasanya kemana ke restoran ke mall kalau Sandra ngajak cemetery jadi first date mereka itu adalah cemetery apanya cemetery mereka berdoa mengunjungi kuburan-kuburan yang sudah dilupakan kadang-kadang keluarganya sudah tidak di daerah tersebut sudah tidak pernah datang mereka mengunjungi kuburan-kuburan yang tidak dikunjungi Gido Rosi ini juga memiliki men-share value yang sama dengan seorang Sandra Sabatini disama-sama mengembarkan kasih Tuhan dan cinta bersama dengan sederhana hidang duanya dia sama-sama mereka di dalam komodos sama jadi mereka bertemu di komunitas pop zone ini kemudian mereka melakukan aktivitas bersama dia bagi seorang Sandra Sabatini membangun relationship bersama Gido Rosi itu adalah salah satu panggilan hidup untuk kita kedepannya untuk keluarga bersama jadi membangun relationship itu sejalan dengan feelingnya dia untuk mencintai sesama semua emang perasaannya ada yang berbeda kan dia pasti ada romance dibandingkan dengan sesamanya dia seorang sambil sabat dini nah terus di dalam kehidupan dia juga suka banget menulis dari ini beberapa hasil kontemplasi dari seorang Sandra Sabatini masalah saatnya itu adalah panggilan untuk menjadi seorang face today there are too many merely good Christians while there was need same terus sebelum dua hari sebelum dia meninggal sebelum kecelakaan jadi itu Sandra ini sudah menulis lebih dahulu bahwa hidup itu sebenarnya bukan dari kita semua itu ada memberian dari yang memberi yaitu Tuhan sendiri jadi mau seperti apa yang dijalani itu kita harus bertanggung jawab dengan yang memberikan kehidupan tersebut jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan mau saat dia memberikan kehidupan tersebut jadi lebih indah lebih bermakna sampai waktunya nanti kita dipanggung Tuhan kita bisa bertanggung jawab semua dan even empat hari sebelum dia meninggal jadi saya sempat baca artikel empat hari sebelum si Sandra ini kecelakaan dia sudah bilang sama ibunya jadi dia itu mimpi dia bilang aku itu mimpi mimpinya itu adalah dia melihat suatu pemakaman acara pemakaman dimana kemurannya itu beriutnya itu dipenuhi dengan bunga dan pemakamannya itu damai dan ingat jadi memang sudah menyakir rasa jadi itu yang dia bilang pada tanggal 29 Maret 188 pagi itu tambahannya kecelakaan dengan kontemplas sebenarnya juga itu adalah dia menghayati bahwa selama kehidupan dalam dunia itu kita meminggu saat Tuhan memanggil kembali gitu ya nah saat itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan dengan cariti jadi cariti itu adalah memberian hidup sepanjangnya dimana saat kita bisa cariti itu adalah pertemuan antara human dan God jadi saat manusia itu bertemu dengan cintanya kemahamu jadi ini beberapa hasil penungan dari sandal sabat ini yang cukup terkenal yang dia telah membayar dunia kemudian setelah dia meninggal ini kan kemudian dia di biotifikasi ini perjalanan biotifikasinya dari ini diirinya yang si Sandra tulis sekian tahun itu diserahkan oleh ibu dari Sandra ke Father Aristobesi nah si Father Aristobesi ini mulai mengeditkan dia juga tahu jalan ceritaan dialami oleh si Sandra dari remaja sampai dia mingga gitu jadi dia mengedit dan kemudian dipublish kemudian pada 6 Maret 2018 Pope Francis declare Sandra venerable jadi mulai dihormati dalam gereja di Oktober 2019 Pope adanya meng-covid masih adanya miracle yang terjadi melalui perantahan dari seorang Sandra sabat ini jadi ceritanya ada seorang Stefano Vitali dia sudah didiagnosis tanker stadium 4 saat waktunya sudah sangat tidak lama kemudian dia pergi ke suatu komunitas yang pernah dia dengan Sandra sabat ini saat itu dia berdoa dan menjadikan Sandra sabat ini sebagai persantara doanya setiap hari dia mendoakan itu sampai sudah menjalani kemo kelima saat dicek sama dokter ternyata sensornya hilang satu titik pun tidak ada dan dia komplit selesai nah itu akhirnya kemudian dilaporkan sebagai merekel yang terjadi dengan perantaraan Sandra sabat ini nah pada 14 juli 2020 itu harusnya sabat ini dibiotifikasi sebagai blaster namun karena saat itu pandemi covid dimudurkan dan diputuskan pada 24 oktober 2021 dimana itu juga berkepatan dengan hari minggu misi nah kenapa dipilih juga hari minggu misi ini karena dianggap seorang Sandra sabat ini sangat terat dengan panggilan gitu ya jadi biar bisa diperingatnya pas hari minggu misi itu ada yang baik ini beberapa foto dari Sandra sabat ini ini keluarganya bersama si Gido Rosi juga ini orang tua dari Sandra sabat ini so kita lihat seorang Sandra sabat ini yang dikenal senang belajar senang melayani jadi volunteer mana-mana tapi ini juga anak kemaja dan anak muda tetap gaul dia ikut bisa bermain piano anaknya juga atletik terus ini sempat ikut challenge bikin kumis-kumisan gitu lah terus sempat ikut cosplay dan lain-lain jadi gak cuma hidupnya ngotong-ngotong dalam keadaan yang rohani dan dalam ilmu-ilmu yang harus dibelajar tapi ya selama-selama ini juga adanya life balance gitu ya jadi ada hiburan-hiburan yang dia bisa jalani sama temen-temennya bisa pergi main ikut dengan sesuai dengan ikut gaulah sama pergaulan-pergaulan saat itu ini misal saat beatifikasinya di Rimini ini adalah si Stefano Vitali oke seorang yang tadi terdiagnosis kanker terus completely heal dengan pantaran dari doa Santa Sabatini terus dia membuat buku yang menceritakan dengan perjalanan hidupnya si Stefano Vitali ini sampai dia sembuh dengan saksiannya dimana-mana dan ada holiday dating tips dari apa yang bisa kita ambil dari hubungan seorang Santa Sabatini dengan si Bido Rosi jadi saat mereka menjalani hubungan bentuk relationship itu mereka melakukan mengisinya dengan hal-hal yang sangat baik itu dengan melakukan apostolate together jadi dia melakukan pelayanan bersama terus belajar hal-hal rohani yang lebih baik bersama dalam suatu komunitas dalam komunitas bersama kemudian mereka juga menjalankan chase courtship jadi hubungan mereka jalani dengan secara suci mereka pusatkan pada Tuhan kemudian joy jadi siap pribadi dari mereka itu juga sudah punya joy kesenangan sendiri jadi kesenangan mereka tidak bergantung dengan pasangannya jadi sama-sama sudah terisi dengan kebahagiaannya dan memutuskan untuk hubungan bersama kemudian mereka menyadari bahwa tujuan dari berpacaran itu adalah menikah jadi sama mereka membangun hubungan itu mereka mulai menyusun dan merancanakan kekehidupan pernikahan kemudian untuk menjalin relationship itu juga mereka dalam keadaan yang love and freedom jadi mencintai tanpa paksaan mencintai dengan freedom dengan bebas dan dengan bahagia bersama ini mungkin tips-tips buat anak-anak yang masih muda yang mau menjalankan hubungan berpacaran dengan muda ini adalah satu tips yang bisa ditakukan biar tidak kehal-hal yang tidak diinginkan kemudian apa sih yang bisa kita ambil dari Sandra Sabatini ini pertama kita menyadari kita harus menyadari bahwa hidup itu adalah pemberian dari Tuhan dan bersifat sementara jadi kita harus bisa mempertahankan jawaban itu dengan yang memberikan kehidupan bagi kita terus kita juga harus mengisi kehidupan tersebut dengan hal-hal yang berguna dan berbuah selanjutnya dengan men-share cinta Tuhan ada suatu course dari Sandra Sabatini terus believing is knowing how to love jadi sebenarnya dalam kehidupan ini kita adalah belajar bagaimana cara yang mencintai karena memang kita sudah dicintai Tuhan dulu saat itu untuk bisa mencintai kemudian always maintain relationship kita sama Tuhan karena kenapa karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan jadi kalau misalnya hubungan kita sama Tuhan aja gak ada itu gimana harus jangan hidup karena sumber kekuatan itu dari Tuhan ya dan dalam keadaan dunia sekarang yang semakin selfish yang semakin tidak ada cinta kasih dan bertumbuh dalam kebencian antara umat dan saling membanggakan diri sendiri ada beberapa yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang dapat dari kehidupan seorang Sandra Sabatini itu kita tetap harus YOLO dan kita harus FOMO nah apa itu YOLO dan FOMO yang ada di atas itu tetap harus dijalankan enggak YOLO yang harus dilakukan itu let you out to love others kita harus mencintai kita sama kita kayak kita sudah cintai dari dulu dari Tuhan kita harus menaruhkan kita Tuhan kepada sesama kita kemudian kita juga harus FOMO FOMO itu love fear of misleading motives kenapa karena kadang-kadang kalau kita mengikuti apa yang kita mau doang jadinya belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau gimana caranya biar kita enggak salah jalur yaitu kita mendekatkan diri sama Tuhan kita berdoa kita berdoa kita berdoa kita berdoa dan senantiasa bergabung dengan komunitas rohani yang membangun yang positif sesuai dengan Roma 14 ayat 8 saat kita hidup kita itu hidup untuk Tuhan dan saat kita mati kita juga hidup untuk Tuhan baik dalam kita hidup atau mati kita adalah milik Tuhan jadi kita harus sebuah kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau agar saat nantinya kita bisa bertanggung jawab dengan yang memberikan kehidupan tersebut oke setian tentang Sandra Sabatini masih banyak banget sebenarnya ceritanya seorang Sandra Sabatini itu silahkan kalau ada yang mau sharing atau ada yang mau disampaikan oke thank you gracias buat sharingnya tentang Sandra Sabatini yang menarik ya hidupan orang muda biasanya kalau Santa Santa kita lihat kemartirannya dibunuh misionaris atau mungkin ada santo-santa yang bisa levitation yang punya stik mata yang luar biasa tapi sekarang hari ini kita lihatnya yang simple yang kita bisa relate dengan kehidupan kita sehari-hari mungkin teman-teman yang lain ada yang mau dianggapkan ada dari sharing yang tadi dapat apa sih benar-benarnya ada apa yang berkesan ada apa yang mengena untuk kehidupan kita sehari-hari atau mungkin terutama karena masih masa Prapaskah untuk meditasi kita ke depannya yang minggu depan udah Paskah kita tergerak tersentuh teringatkan akan apa sih mungkin ada teman-teman yang mau sharing ada yang mau menanggapi terutama kehidupan jamannya Sandra Sabatini kelihatannya masih muda tapi benarnya seumuran mungkin adik kelasnya nyokap gue cuma berapa tahun di kala-kala itu jadi kalau dari gue sih sebelum gue nunjuk orang itu gue sharing dulu selama masa tadi yang menarik itu dia banyak menulis di diarinya dia buku catetannya dia gitu perenungan-renungan gitu apa sih pesan-pesan yang dia dapatkan gitu ya terutama refleksi-refleksi gitu ya dan gue rasa itu sesuatu yang selamat menikmati